Apakah mencuri hati bisa dipenjarakan dalam kitab menundang kubidana? Dan jawabannya tidak? Dan jawabannya kalau mencuri hati bisa dikategorikan sebagai tindak bidana pencurian seperti yang dimasukkan di dalam pasal 362 kitab menundang kubidana. Jadi masuk nih, mencuri hati masuk? Ditelah ah tentang analisa bagaimana mencuri hati. Ketika dia pergi ke pasar, lalu melihat ada penjualan ayam. Lalu di dalam jualan ayam itu, ayam potong itu ada hati. Hati ayam. Lalu dia ambil, dia curi, itu mencuri hati. Tetapi ketika kategorinya adalah mencuri hati seseorang wanita, lalu seorang wanita itu tertarik, tiba-tiba di suatu saat tertipu, karena dia dulu pernah mencuri hatinya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan terhadap si wanita. Tidak seperti itu yang dimaksudkan dalam kitab undang-undang kubidana. Karena di dalam unsur pidana yang terkandung di dalam pasal.